Terjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Computer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, kita akan mengopas variasi dari Photoshop bagaimana meng-cloning suatu objek dengan perintah stamp clone tool. Caranya seperti apa, kita ikuti langkah-langkahnya. Di hadapan kita, sekarang sudah ada satu layar atau suatu gambar semacam ini. Di sini, mahasiswa kebedanan Magulang ini sedang berdiskusi bagaimana mengatasi udara yang semakin panas semacam ini. Mereka sepakat untuk menambah jumlah pendingin keuangan, bukan AC, tapi kipas angin. Perhatikan di atas kipas angin hanya satu, sementara di dalam ruang lebih dari 10 orang, maka hawa udara sangat panas. Oke, karena mereka belum punya dana, sehingga belum bisa memberi kipas angin. Maka sepakatlah kipas angin ini akan di-cloning. Tapi ini imajinasi di dalam foto. Maka desain Photoshop inilah yang akan dipakai. Ya, ini juga bisa di metode yang kita saksikan ini juga bisa dipakai. Misalnya, Anda sedang menjumpai suatu foto narsis dari seorang teman yang bersama dengan tokoh nasional, entah itu presiden atau tokoh-tokoh yang lain, di mana dia berkesempatan berfoto bersama seorang tokoh. Namun karena Anda kurang beruntung, maka tidak bisa berfoto. Maka Anda bisa menggunakan metode cloning. Nah, untuk melakukan cloning ini ada fasilitas dari Photoshop yang disebut sebagai clone stamp. Jadi tool-tool ini disebut tool ya, tapi fasilitas untuk meng-cloning itu disebutnya clone stamp. Kita klik saja di sini, kemudian kita akan meng-cloning lipas angin ya, maka Anda boleh mengambil titik tengah atau di pinggir terserah, itu Anda tekan tombol ALT dari keyboard, tekan, kemudian kita tekan klik gitu. Kemudian area mana yang mau di-clone, misalnya diletakkan ke sini gitu ya, atau di daerah sini lah misalnya. Anda tinggal melakukan penakanan, tinggal dibesutkan semacam ini. Perhatikan di kipas angin aslinya itu, ada gambar atau signal tanda plus itu, ikuti aja di situ, fokus dan konsentrasi kita ke sana. Kemudian kita putar sambil perhatikan di area yang baru. Ini sudah terjadi cloning, semacam itu. Sudah jadi, selesai. Kemudian kalau kita akan membuat lagi satu di daerah sini, ya kita tinggal klik saja. Tapi hati-hati, Photoshop itu kalau terjadi error, kita harus melakukan kontrol Z, andrew-nya cukup sekali ya. Sehingga kalau percaya ini sudah terjadi kesalahan, kita tekan kontrol Z, ya hilang kembali ke normal. Untuk cloning di tempat baru, Anda juga harus mulai fokus di yang di-clone yang mana, misalnya ini ya. Tinggal klik, eh ALT ya, ALT tekan, klik, kemudian dibawa ke sini. di sini misalnya ya. Nah ini kita kesut-kesut semacam itu. Semacam itu. Kemudian ada bias-bias warna putih itu karena dampak dari sumbernya. Karena background yang di tempat aslinya dengan tempat yang baru kan agak berbeda. Nah untuk mengatasi ini pun Anda boleh dengan stem clone juga. Nah sebelumnya ini kita perpisar dulu ya dengan fasilitas navigator di sini. Ini kita perpisar. Nah kita perpisar. Supaya kita bisa fokus. Ini perhatikan bercak-bercaknya itu bisa kita atasi. Bercak-bercak itu bisa kita atasi dengan meng-clone sebelahnya. Nah ya jadi ini ada bercak-bercak putih misalnya. Ini tinggal Anda klik atau ditekan ALT, klik, kemudian dibesukkan di sini. Nah semacam itu. Bercak putih ini sudah dihilang. Yang ini juga sama. Tinggal ALT klik, kemudian dibesukkan di bercak-bercak itu. Tentu butuh kesabaran dan keterlatenan. Kesabarannya ini juga boleh. ALT klik, semacam itu. Tugas saya memberi inspirasi, tugas Anda melanjutkan ide-ide ini tentu dengan waktu dan kesabaran yang tingkat. Asik saja yang penting. Ini masih ada tugas Anda untuk menyelesaikan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi dan memotivasi Anda untuk mencoba. Setelah satunya tadi sudah saya katakan, kalau ada foto bersama teman, di mana di dalam foto itu ada tokoh nasional atau tokoh penting lainnya, Anda mau foto bersama tidak berkesempatan, Anda bisa mengambil foto diri Anda, kemudian dimasukkan ke foto itu. Jajalah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten mah, yang tetap eksis di dalam situasi dan kompetisi apapun. Salam saya, Master Santal dari LPK Sampai Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan berbahagia. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!